Assalamualaikum Hai hai teman-teman semuanya Selamat datang di channel Sunanda Oficial Hari ini aku mau bagikan video tentang perjalanan menuju ke kota Tepatnya di Kecamatan Penarik, Kabupaten Muku-Muku, Provinsi Bengkulu Namun sebelum lanjut Aku mohon bantuannya dengan cara untuk subscribe, komen, like, share Dan jangan lupa untuk menyalakan loncengnya ya Biar gak ketinggalan video yang aku upload selanjutnya Jadi desa aku itu terletak di tengah-tengah perkebunan kelapa sawit Ada tiga akses Yang dua dari semuanya dari PT atau perkebunan Dan yang satu dari Kecamatan Ku Namun untuk akses yang dari Kecamatan Ku itu Jalannya juga lebih parah dari ini Dan kalau musim hujan tiba semua jalannya berlumpur Dan sehingga kami memilih untuk melalui jalan perkebunan ini Karena ini memiliki jalan alternatif dan relatif lebih cepat untuk menuju ke kota Dibandingkan dengan jalan desa atau jalan utama yang harus mutar terlebih dahulu Dengan kondisi jalan yang lebih buruk Ya mungkin teman-teman bisa lihat sendiri kondisi jalannya Ini masih berupa batu dan juga bercampur dengan tanah Sehingga ketika musim hujan tiba jalan ini akan banyak lumpurnya Ini kondisi waktu aku lewat ini paginya hujan Jadi ini kondisinya agak sore ya Ini setelah sholat asar Sudah mulai ada panas sedikit Nah ini contohnya ini banyak lumpur disini Ya ini becek Ya karena kami tidak ada pilihan lain untuk tidak melewati jalur ini Karena kalau melewati jalur satunya atau jalan desa itu lebih mutar lebih jauh lagi untuk menuju ke kota Sehingga terpaksa kami harus lewat sini Ya jalan ini merupakan jalan milik PT Jadi ini akses semua transportasinya PT Seperti truk-truk pengangkut kelapa sawit Ya ini salah satu contoh jalan yang sangat susah dilalui Ini buruk karena musim hujan terus menerus setiap hari Sehingga jalannya lama-lama akan menjadi seperti ini Ya itu tadi contoh mobil truk pengangkut kelapa sawit yang dimiliki oleh PT Kelapa sawit ini Ya mayoritas warga desa kami kalau ingin ke kota kecamatan penarik Pasti melalui jalur ini Kalau kemarin video yang aku share yang kelapa sawitnya masih kecil-kecil Itu merupakan jalan untuk menuju ke kabupaten Jadi semua jalan akses keluar dari desaku itu masih berupa tanah dan batu Sebenarnya ada jalan provinsi yang melalui desaku Namun belum dibangun sampai saat ini Ya sudah bertahun-tahun jalan provinsi yang ada di desa kami Mungkin insya Allah nanti akan kedepannya akan saya sharekan Kondisi jalannya seperti apa Ya sudah bertahun-tahun tidak dibangun Sebenarnya kami warga desa sini sangat mengharapkan adanya pembangunan Jadi untuk akses keluar masuk menuju desa kami menjadi lebih mudah Dan ekonomi akan semakin menggeliat Karena sebenarnya tidak terlalu jauh untuk menyambung dengan aspal yang terakhir Tahun lalu 2019 sudah mulai ada pembangunan Namun baru masuk hampir di perbatasan desa Kurang lebih 2 kilo Dan jarak dengan desa kami yang belum di aspal itu masih ada kurang lebih 3-4 kilo lagi Dan itu sebenarnya sangat kami harapkan Karena itu merupakan jalur yang sangat penting bagi kami Karena untuk jalur ini yang saat ini saya lewati Dan jalur kelapa sawit yang kemarin saya share Itu kemungkinan besar untuk di aspalnya sangat kecil Karena ini merupakan jalan perkebunan milik PT Ya kembali lagi ke topik utama tadi ya Kita mau menuju ke kota Penarik Kecamatan Penarik Ini jaraknya kurang lebih 30 menit Atau sekitar 8-10 km dari desaku Tapi dengan kondisi jalan yang seperti ini Yang masih batu dan juga banyak lumpur, banyak air di situ Sehingga ini ditempuh dengan waktu kurang lebih 30 menit Ya ini kota Penarik atau kecamatan Penarik Kecamatan Penarik merupakan salah satu kecamatan yang ekonominya cukup bagus Di kabupaten Muko-Muko Jadi disini untuk perdagangannya lumayan hidup Jadi disini merupakan banyakan warganya adalah pendatang Baik dari suku Minang atau Sumatera Barat Dari Pulau Jawa Dari Bengkulu dan lain-lain Sehingga mereka semua mengadu nasib di kecamatan Penarik Oh iya mohon maaf ya Untuk videonya ini agak bergetar atau goyang Karena memang kondisi jalannya banyak batu-batuan yang lumayan besar Seperti itu Nah ini contoh jalan lagi yang rusak Ini terlihat begitu parah karena lumpurnya juga masih banyak Ini adalah jalan makanan kami sehari-hari ya Kami sudah tidak heran lagi dengan kondisi jalan yang seperti ini Jadi mungkin teman-teman yang daerahnya sudah bagus jalannya Bersyukurlah karena masih banyak Indonesia Terutama di daerah kami seperti di Sumatera Mungkin di Kalimantan dan lain-lain Yang kondisinya masih seperti ini Bahkan ada yang lebih parah dari ini Masih berupa tanah Untuk informasi teman-teman semuanya Mungkin yang belum mengenal tentang Kabupaten Mukumuko Merupakan salah satu kabupaten yang ada di Bengkulu Penghasil kelapa sawit yang terbesar Jadi komoditas utamanya adalah dari kelapa sawit Sehingga masyarakatnya mayoritas menanam kelapa sawit Dan juga banyak PT-PT besar yang mempunyai perkebunan di sini Seperti contohnya ini merupakan salah satu perkebunan milik PT swasta yang ada di Kabupaten ini Ya jadi ini kelapa sawit yang ada di video ini Sudah berumur kurang lebih 5 tahun Jadi pada tahun 2015 sudah di replanting atau diganti Karena yang sebelumnya sudah tinggi-tinggi Seperti yang video saya sebelumnya Tentang replanting ya Dan sebentar lagi kita akan sampai di perumahan karyawan PT ini Jadi untuk karyawan di sini mendapatkan jatah rumah Ya sebenarnya cukup membantu sekali ya untuk masyarakat sini Karena sebagai mata pencaharian juga bekerja sebagai karyawan di PT ini Nah ini dia rumahnya ya nuansanya biru dan putih Ini satu rumah ini dibagi dua ya Dua bedeng untuk dua keluarga seperti itu Ini contohnya ini rumahnya Ya dan kita sudah sampai di jalan aspalnya Ini di posat pam masuk ke PT-nya Jadi ini kita mau keluar menuju ke kota penariknya Baik teman-teman semuanya Terima kasih sudah mengikuti video ini Tentang pengalaman aku melewati jalan perkebunan kelapa sawit Terima kasih sudah menonton Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, and share Sampai jumpa di video selanjutnya ya Di part 2 nanti akan aku bikin part 2-nya menuju ke kecamatan penari Assalamualaikum Sampai jumpa